Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Saya lagi ini ya Lagi ngecet bando Ini habis saya bikin ya Jadi di video sebelumnya banyak banget ya Bikin bando, bikin pengaman samping Terus bikin kupingan Bikin pember depan Atau pember tampan udah banyak banget ya Ini tinggal pengecetan ya Ini untuk bando nya Udah saya cet dasar nih ya Pogosnya pake ini apa Poksi, cuman kan pokosnya lagi gak ada Di cet dasar putih aja gak apa-apa ya Nanti kita tinggal semprot Minta pake warna biru ya Udah dah siapin ya cetnya nih Warna biru donker ya Ini untuk Ngecetannya Biar lebih bagus Jangan langsung sekaligus Tebal Pertama tipisan dulu ya Nanti kalau udah agak Kering, ditimpa lagi Dua kali aja cukup Jangan langsung tebal, nanti cetatan turun ya Kita mulai aja ya Ini udah saya siapin Ini udah agak kering nih ya Tuh, udah kering Kita timpa pake yang warna biru nih Ini untuk Pengecetannya tuh Macem-macem ya Misalnya kita mau ngecet pipa Kita gunakan nih ya Setelah nih yang atas nih Ini buat Apa tuh Posisi lurus sama Megar nih Kalau ini posisi lurus tuh Arah kanan tuh Tajam Kalau putra arah kiri Dia akan megar tuh Arah kanan Dia akan Kecil Itu buat Pipa-pipa Kalau untuk Ngecet Bok mobil Atau kabin Pakai yang agak Lebar tuh Nah Kalau ini setelan angin Ini setelan Besar kecilnya disini ya Kita mau lecet aja ya Ya Kita lecet aduk rata Ini ya Kalau Ngecet Posisinya yang kecil Atau pipa Ini ke arah kanan nih Puternya nih Ini Sepertinya akan Tajam tuh Kecil Tapi kalau Misalnya Yang Kabin atau Mobil yang lebar-lebar Ini ke arah kiri ya Biar posisi anginnya Megar Kita selesai Sengaja ya Plandonnya nih Setnya Kita plandon aja Nggak usah buru-buru Ini Nggak kayak Ngecet pilok ya Ini Jadi tipis aja ya Tipis ya Nanti kalau udah Agak Kering Timbal lagi Kalau sekaligus tebel Nanti Cernya turun Ini Ini posisi hujan Berarti ngecet Silet nih Kurang bagus Cuacanya Nunggu ya Biar agak Kering Nanti kita Timbal lagi Ini Kejian dalam Kita Cepis aja Ini Agak Sering ya Kita Timbal lagi Ini Ini Gila Pali Dah Kupi Ya Sudah Cukup ya Ini Kalau dua kali Sudah cukup Yang penting Waktu Pertama Itu Yang Tipis aja Nanti Kedua kalinya Baru Agak tebel Soalnya Kalau langsung Tebel Wasti Cetakkan Turun Tapi Kalau Pertama Pelan-pelan Atau Pertama Cetakkan Akan Gak Turun Berhasil Itu Ini Juga Klemnya Ya Sudah Cet Semua Nanti Setelah Kering Tinggal Dipasang Ini Ini Cara Cet Bando Untuk Pembuatannya Sudah Banyak Videonya Ya Buat Bando Terus Pampangan Samping Terus Pemper Terus Tambahan Pemper Udah Banyak Videonya Ya Di Video Sebelumnya Udah Banyak Cukup Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai